Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga saat ini, pandemi belum teratasi dengan tuntas. Apakah COVID-19 dapat menyerang saraf? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Novel Coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan dan merupakan satu keluarga virus penyebab SARS dan MERS yang populer beberapa tahun yang lalu. Virus ini mengandung materi genetik berupa RNA. Virus COVID-19 menyebar melalui aerosol. Penularannya terjadi antara orang yang telah terinfeksi virus dengan orang yang sehat. Cara penyebaran COVID-19 dapat melalui droplets atau air liur, benda yang terkontaminasi, atau kontak dekat tanpa pelindung. Kejala COVID-19 dapat berupa demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu. COVID-19 dapat juga menyerang sistem saraf. Menurut ahli saraf dari NYU Langan Brooklyn Hospital, Jennifer Frontera, virus corona juga bisa berdampak negatif pada otak dan sistem saraf manusia. Riset yang diterbitkan dalam Journal of American Medical Association membuktikan 36,4 persen dari 214 pasien COVID-19 di Cina memiliki gejala penyakit saraf, mulai dari kehilangan bau, nyari saraf, hingga kejang dan struk. Manifestasi neurologis dari COVID-19 berkaitan dengan penyakit serebrovaskular akut, gangguan kesadaran, dan meningoencefalitis atau radang otak. Bagaimana COVID-19 dapat menyerang saraf? Salah satu mekanismenya adalah melalui penyebaran dari tulang atap rongga hidung yang letaknya dekat dengan saraf penciuman, sehingga muncul gejala anosmia atau hilangnya kemampuan mencium bau-bauan. Teori yang lain, yaitu adanya penyebaran melalui darah. SARS-CoV-2 mengunjungi sistem saraf melalui pembuluh darah di paru-paru. Gejala saraf pada COVID-19 Encefalitis atau radang otak Radangan pada otak yang menyebabkan gejala gangguan saraf, seperti sakit kepala, demam, muntah, kejang, dan gangguan kesadaran. Anosmia Hilangnya kemampuan mencium bau-bauan. Agresia Hilangnya kemampuan merasakan rasa. Selanjutnya, struk Struk dapat ditandai dengan adanya kelumpuhan tubuh sebelah, mulut mencong, dan bicara rero. Gejala lainnya meliputi Pusing Nyeri kepala Gangguan kesadaran Gangguan gerakan tubuh atau ataksia Kejang Kelumpuhan seluruh tubuh atau sindroma Guillain-Barre Saat ini, yang menjadi masalah yaitu jumlah penderita COVID-19 yang semakin bertambah, diikuti dengan jumlah tenaga kesehatan yang semakin berkurang. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Yaitu dengan menerapkan 5M Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir Atau menggunakan hand sanitizer Memakai masker Menjaga jarak atau social distancing Menghindari kerumunan Dan membatasi mobilisasi dan interaksi Selain melakukan pencegahan dengan 5M, dapat pula dilakukan vaksinasi Vaksin COVID-19 dapat diberikan pada kasus penyakit saraf Secara umum, semua pasien saraf seperti pasien stroke, epilepsi, Parkinson, demensia, Alzheimer Bisa mendapatkan vaksin Pasien epilepsi yang sudah bebas kejang atau terkontrol Baik dengan minum obat atau tidak Dengan pengawasan dokter spesialis saraf Juga bisa mendapatkan vaksin Ada pun beberapa kondisi yang tidak diperbolehkan untuk diberikannya vaksinasi Di antaranya Cedera kepala fase akut Infeksi sistem saraf pusat akut Stroke akut pada kelainan darah Penyempitan pembuluh darah otak dengan faktor risiko kronis yang tidak terkontrol Pasien yang memiliki penyakit atau comorbid yang masuk dalam kriteria eksklusi Vaksinasi COVID-19 Pasien anak di bawah 12 tahun Dan pasien yang mendapatkan terapi imunosupresa Informasi ini dipersembahkan oleh Bagian Ilmu Penyakit Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani Dan Rumah Sakit Tingkat 2 Dustira